Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Abil MyWay Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer dan teman-teman subscriber yang ingin akan saya membahas tentang tes ujian kompetensi di P3K tahun 2021. Nah di sini admin membahas sedikit berbeda, yaitu di sini judulnya adalah tips G2 lolos tes kompetensi sosokultural, sebuah semua guru honorer harus pahami. Pembahasan deskripsi dan indikator, jangan membahas contoh soal jika belum paham indikator. Dan tadi kita sudah menonton video tentang tips G2 lolos tes kompetensi manajerial, dan sekarang kita masuk di tips G2 lolos tes kompetensi sosokultural. Dan tentunya semua guru honorer harus pahami. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya saja. Nah di sini kita langsung ke peraturan mempan RB saja. Di sini kita sudah jadikan patokan teman-teman ya. Di sini kita sudah jadikan patokan. Nah di sini teman-teman ya, untuk perkat bangsa, kamus kompetensi sosokultural, yaitu perkat bangsa, kode kompetensinya itu SKTT01, nama kompetensinya adalah perkat bangsa. Di sini admin langsung katakan bahwa jangan ke dulu belajar soal-soal, kalau belum kita nonton video ini. Jangan ke dulu belajar soal-soal kalau belum kita paham kamus kompetensi sosokultural. Karena, karena, kenapa? Kalau kalian, kalau teman-teman guru honorer langsung belajar saja soal kompetensi sosokultural, ujung-ujungnya akan gagal total. Karena kenapa? Karena teman-teman tidak memahami nama kompetensi dari sosokultural itu sendiri. Makanya admin di sini menyediakan sebuah video, dua video yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dan sosokultural, barulah admin memposting satu video yang membahas tuntas tentang kompetensi manajerial. Jadi teman-teman nonton secara teratur. Nonton dulu ini, baru nonton yang kompetensi manajerial, barulah teman-teman nonton yang membahas tentang soal-soal. Seperti itu ya, jadi ini yang penting sekali. Di sini harus teman-teman pahami bahwa di kompetensi sosokultural itu ada cuma satu nama kompetensinya teman-teman ya, yaitu perkat bangsa. Maksudnya, definisinya apa? Definisinya ini teman-teman ya, kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi keterbukaan pekat terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial-psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Nah ini sudah ada di soal tadi teman-teman ya, menjaga, mengembangkan, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi inti dari kompetensi sosokultural perekat bangsa itu adalah bagaimana kita itu mewujudkan dan mengembangkan rasa persatuan teman-teman ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah di sini jelas bahwa cuma satu indikator, cuma satu kompetensi tapi banyak deskripsi dengan indikator perilaku. Salah satunya adalah deskripsi adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Contoh indikator perilakunya teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah memahami, mampu memahami, menerima peka terhadap masyarakat dan terbuka ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. Jadi ini masalah perbedaan yang ada di masyarakat. Ini saya sudah bahas ya, saya sudah bahas di soal-soal. Saya akan bahas di soal-soal nanti ini. Jadi ini akan admin bahas di soal-soal itu tentang apa sih sebenarnya contoh soal yang memunculkan indikator perilaku ini tentang memahami, menerima peka terhadap perbedaan individu, kolompok masyarakat, terbuka ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. Seperti itu. Admin akan bahas nanti dan teman-teman silakan download aturan ini ya dan pelajari di rumah. Di sini mampu bekerjasama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya, teman-teman ya. Jadi ini perlu teman-teman pahami bahwa indikator perilaku ini adalah merupakan dasar untuk membuat soal ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami. Di aturan inilah pembuat soal dari Panselnas atau BKN itu mengambil dasar untuk membuat soal. Jadi tidak kemana-mana soalnya, teman-teman ya. Tidak kemana-mana soalnya. Cukup mereka itu berpedoman di aturan MIMPAN-RBI ini, maka akan jadilah soal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kuasai ini teman-teman ya. Kuasai makna dari setiap indikator perilaku yang ada di kompetensi sosio-kultural. Kalau teman-teman sudah kuasai, barulah teman-teman belajar soal-soal yang berkaitan dengan sosial-kultural. Jadi jangan belajar soal dulu, baru belajar ini. Tapi pelajari dulu ini indikator perilaku, barulah teman-teman belajar soal-soal. Seperti itu ya. Nah di sini kita lihat kompetensinya, deskripsinya aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Kemudian indikator perilakunya ada tiga teman-teman ya. Yang pertama menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian dua titik dua, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja dan pemangku kepentingan. Poin dua tiga adalah bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi, politik di lingkungan unit kerjanya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lihat di mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Di sini juga ada indikatornya. Jadi kalau teman-teman sudah pahami ini indikator di sini, maka teman-teman akan dengan mudah menjawab soal-soal yang diberikan. Karena kita berdasarkan di indikator resmi yang dikeluarkan oleh Mempan RB. Sedangkan soal itu pasti berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh Mempan RB sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah untuk deskripsi yang poin tiga ini mempromosikan mengembangkan toleransi dan persatuan. Di sini ada tiga deskripsinya. Yang pertama mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Tiga titik dua melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Dan menjadi mediator teman-teman ya. Menjadi mediator untuk penyelesaian konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Seperti itu. Jadi di sini contohnya admin scroll saya ke bawah. Jadi cukup teman-teman pelajari ini. Maka teman-teman akan dengan mudah menjawab soal-soal sosiokultural. Admin berani menjamin ya. Nah di sini mempani RB-nya pada saat itu adalah masih Bapak Asman Abnur. Dan ini masih berlaku sampai sekarang teman-teman ya. Ini. Ini bahkan yang pertama tadi ini ada di soal ya. Ini khusus tadi ada di soal. Ada di soal yang akan bahas. Admin akan bahas nanti di soal. Semua yang admin sampaikan tadi itu admin akan bahas sebentar di soal. Utamanya ini. Tentang indikator perilaku. Ini yang poin dua ya. Ini yang poin dua. Mampu memahami menerima pekat terhadap perbedaan individu kolompok masyarakat. Terbuka ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. Seperti itu. Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Karena ini cuma satu kompetensi saja. Jadi kita tidak lama-lama membahas. Teman-teman silakan. Kalau butuh filenya akan saya kirimkan di kolom komentar. Silakan komen saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bantu channel ini agar segera menembus 25 ribu subscriber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.